Duel syarat gengsi kedua tim telah tersajai di Stadion Maguwo Harjo. Sebab kedua tim punya misi berbeda di laga pekan keempat BRI Liga 1 2023-2024. Hingga pekan ketiga PSS Leman sudah mencatatkan 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 1 kali kalah. Membuat Super Elang Jawa ada di posisi ke-10 dengan raihan 4 poin. Sementara sang tamu, Laskar Mahesa Jainar mengoleksi 2 kemenangan dan 1 kali kalah. Membuat posisi mereka ada di urutan ketiga klasmen sementara dengan raihan poin 6. Dengan krusialnya laga ini dan tujuan kemenangan dari kedua tim, membuat pertandingan begitu menarik. Duel-duel keras telah terjadi saat pertandingan baru saja dimulai. Saking kerasnya hanya di babak pertama, Wasid sudah mengeluarkan kartu merah untuk kedua tim. Kartu ini diterima Fortes, pemain PSIS, karena dia melakukan protes yang terlalu berlebihan kepada Wasid. Saat pelanggaran keras yang dilakukan Hamisi pada salah satu pemain PSIS. Tak berbeda nasib, Hamisi yang melakukan pelanggaran juga akhirnya harus masuk ruang ganti lebih cepat, dikarenakan juga mendapat hukuman kartu merah dari Wasid. Pertandingan ini layaknya duel El Clasico yang syarat akan gengsi pemain. Hilangnya mereka berdua, tak membuat gaya permainan kedua tim menjadi berubah. Pemain keras dan taktik yang cerdas masih disuguhkan untuk penonton di stadion maupun di layar kaca. Ini menunjukkan ketatnya persaingan di Liga 1 musim ini. Nah, menurut kalian apakah perlu memberikan kartu untuk kedua pemain ini gengs? Yuk coba berikan pendapat kalian di kolom komentar.